Hai guys, aku Rani Ramadhani. Sekarang kalian lagi menonton channelnya Indomusikgram. Nah sekarang aku lagi mau sedikit share seputar tips untuk membuat drum cover. Jadi kalau ini versi Rani ya, jadi kalau menurut aku sih ada empat atau lima step yang dibutuhkan untuk membuat drum cover. Yang pertama itu kamu tuh harus tahu dulu mau meng-cover lagu apa. Nah biasanya di sini ada dua pertimbangan nih, apakah kamu idealis, idealis itu jadi terserah kamu pengennya sukanya lagu apa, atau kamu mau mencari viewers istilahnya gitu. Jadi kalau mencari viewers biasanya itu lagu-lagu yang di cover adalah lagu-lagu top 40 atau lagu yang lagi hits, lagu yang lagi ada di chart sekarang tuh apa yang lagi sering di play di radio gitu-gitu. Biasanya kalau kayak gitu akan potensi mendapatkan viewersnya tuh bisa lebih besar. Nah yang kedua setelah kamu udah tahu nih kamu mau cover lagu apa, kamu kulik lagunya. Nah kamu latihanin lagunya. Nah biasanya di sini juga ada proses antara kamu mau bener-bener sama plek-plekan dengan drumnya, atau kamu mau bikin versi kamu sendiri. Nah kalau aku biasanya pasti ada yang aku beda-bedain dari drum aslinya, karena disitulah terlihat kita nge-cover. Karena kalau cover itu kan istilahnya kita memainkan tapi dengan versi kita sendiri gitu. Jadi kalau aku saranin sih lebih baik kalian improvisasi sendiri lagi, jadi itu stylenya kamu sendiri. Yang ketiga itu masuk ke proses recording-nya. Nah di recording ini sebenarnya yang dibutuhkan equipment-nya cukup banyak. Kalau mau recording yang udah high quality, di sini dibutuhkan mic-ing seperti ini. Dan dengan jalannya si mic ini ke tone card-nya lah, mixing dan lain-lainnya itu. Terus masuk ke kamera. Nah di kamera ini biasanya kalau drum cover itu, mau pakai satu angle tidak masalah, tapi biasanya lebih baik kalau ada optional angle lain. Supaya penonton tuh bisa lihat dari sisi lainnya. Biasanya tuh kalau drum cover itu ada dari depan, samping, terus juga ada high angle, jadi dari atas. Jadi bener-bener kelihatan kita mukul yang mana. Sama biasanya buat pedal. Nah jadi biar kelihatan kick-nya kita. Terus setelah masuk proses recording, masuklah ke proses mixing mastering-nya itu. Kalau memang tadi pakai di mic-ing. Terus abis itu setelah udah selesai recording-nya, kameranya juga udah selesai, lalu digabungkanlah di proses editing-nya. Jadi nge-sinkronisasi kamera video dengan audionya. Lalu abis itu, setelah kalian nih setelah sudah jadi materi kalian, apakah mau di-upload atau enggak. Cuman kan sayang kan kalau kita udah capek-capek bikin tapi kayak nggak di-share gitu ke public. Biasanya aku abis bikin drum cover itu aku publish. Aku share ke social media. Yang pertama itu pasti ke YouTube, karena aku punya channel YouTube. Konten utamanya adalah drum cover. Jadi aku share di channel YouTube aku. Lalu didukung dengan social media lainnya seperti Instagram, Twitter, Facebook kalau kamu punya. Jadi di-bless seluas mungkin supaya views di YouTube-nya banyak. Ya, itu tadi tips untuk membuat drum cover dari aku. Semoga bermanfaat. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye! Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa saksikan video lainnya di channel Indomusikra.